Bagi kebanyakan masyarakat adat Nusantara, siklus hidup manusia mulai dari mengandung hingga kematian merupakan suatu proses yang dianggap sakral. Karenanya, masyarakat adat di Nusantara masih menganggap hal-hal seperti ibu mengandung, melahirkan, masa kecil, dewasa, hingga meninggal dunia merupakan proses kehidupan yang perlu disempurnakan melalui upacara-upacara adat. Tidak terkecuali dengan suku Toraja, suku asli Sulawesi Selatan ini memiliki berbagai ritual yang berkaitan dengan tahapan-tahapan kehidupan seseorang. Salah satunya adalah tradisi Rambu Solo. Rambu Solo, atau yang mempunyai nama lain Aluk Rampematampu, merupakan upacara yang bertujuan untuk menghormati dan menghantarkan arwah seseorang yang telah mati menuju alam roh atau masyarakat sentepat menyebutnya Puyak. Rambu Solo mempunyai arti sinar yang arahnya ke bawah. Oleh karenanya, upacara ini dilakukan ketika matahari mulai terbenam. Sinar matahari yang meredup juga diartikan sebagai rasa duka usai orang terkasih tutup usia. Masyarakat suku Toraja percaya bahwa jika kita meninggal dunia dan tidak diadakan upacara oleh keluarganya yang masih hidup, maka orang tersebut akan mendapat karma yang buruk. Mereka juga percaya bahwa jika tidak dilaksanakan, jiwa orang yang telah meninggal tersebut belum sepenuhnya pergi. Tujuan utama dari upacara kematian ini adalah menyempurnakan kematian seseorang. Upacara Rambu Solo memakan biaya yang tidak sedikit. Maka, biasanya upacara ini dilakukan beberapa bulan atau beberapa tahun, bahkan bisa berpuluh tahun setelah seseorang meninggal dunia. Besarnya biaya upacara Rambu Solo, karena upacara ini membutuhkan penyembelihan kerbau atau babi yang jumlahnya tidak sedikit. Mereka biasa menyebutnya Ma Tinggoro Tedang, yaitu pemberian babi atau kerbau kepada keluarga yang ditinggalkan sebagai wujud ikatan kekeluargaan. Tak hanya itu, waktu pelaksanaannya cukup-cukup lama. Bahkan bisa memakan waktu sekitar 3 sampai 7 hari. Biasanya, upacara Rambu Solo ini diadakan pada bulan Juli dan Agustus dan dapat disaksikan langsung oleh para wisatawan. Upacara ini menjadi hiburan bagi wisatawan sehingga menjadi daya tarik budaya Sulawesi. Pemberian babi atau kerbau kepada keluarga yang ditinggalkan memiliki dua wujud, yaitu Pertama, sebagai bentuk bela Sungkawa atau Pakuai Mata dan pengembalian atas pemberian yang dilakukan oleh keluarga pelaksana Rambu Solo di masa lalu atau Tangkean Sul. Prosesi upacara pemakaman yang berasal dari suku Toraja ini terbagi ke dalam dua garis besar, yaitu prosesi pemakaman dan pertunjukan kesenian. Kedua prosesi tersebut dilaksanakan dalam satu kegiatan upacara pemakaman. Prosesi ini akan diawali dengan persiapan tongkonan, yaitu rumah adat suku Toraja yang menjadi simboli setiap upacara kebudayaan. Nantinya, beberapa pria akan membawakan tongkonan sepanjang jalan menuju lokasi pemakaman yang diikuti rombongan lain untuk membawakan peralatan budaya. Lalu berlanjut dengan prosesi yang bernama rantai yang merupakan sesi pemakaman. Pada sesi pemakaman, terdapat sejumlah peraturan penting seperti Ma Tudame Balun yang merupakan sesi pembungkusan mayat dan dilanjutkan dengan Ma Roto yaitu penghiasi peti mayat. Selain prosesi tersebut, akan dilakukan juga Ma Popeng Kalo Alang yang merupakan prosesi memasukkan atau memindahkan mayat ke dalam sebuah rumah. Setelah itu, akan dilakukan parade untuk membawa mayat ke tempat pemakaman budaya yang akrab dikenal dengan Ma Palau yang merupakan goa atau rumah kecil. Setelah semua prosesi selesai, masyarakat dapat menikmati pertunjukan seni yang umumnya bersih tari-tarian budaya Toraja sebagai bentuk hiburan. Tak hanya itu, akan diadakan beberapa pertunjukan yang dilakukan sebagai tanda penghormatan terakhir kepada orang-orang yang meninggal dunia. Upacara Rambu Solo ini dilakukan berdasarkan status orang yang meninggal. Ada beberapa macam pacara Rambu Solo ini dibedakan berdasarkan status sosialnya. 1. Upacara Dasili adalah upacara pemakaman yang dilakukan untuk seterata paling rendah atau kematian anak yang belum bergigi. 2. Upacara Dipasang Bongi adalah upacara yang dilakukan untuk rakyat biasa atau tanah karurung dan hanya memerlukan waktu satu malam saja. 3. Upacara Dipatang atau Digoyatedong adalah upacara yang dilakukan untuk kalangan bangsawan menengah atau tanah nasi. Upacara ini diharuskan menyembelih 8 ekor kerbau dan 50 ekor babi. 4. Upacara Rampasan adalah upacara untuk bangsawan tinggi atau tanah bulan dengan menyembelih kerbau sebanyak 24 sampai 100 ekor. Masyarakat Toraja mempunyai prinsip dimana semakin tinggi jenazah itu diletakkan maka semakin cepat pula rohnya menuju Nirwana.